Good morning, good morning, good morning everybody, hola sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Dazeila, dan sekarang aku bakalan main Roblox, sesuai dengan permintaan kalian yang paling banyak di request, main Adopt Me. Karena katanya Adopt Me, ada update-an baru seperti Mip City, dan ya betul sekali sabir, aku bakalan memilih peran sebagai orang tua. Kemarin aku sempat nyoba masuk, yang belum sempat keliling-keliling, aku cuma sempat lihat-lihat doang di sini. Oke, jadi ini rumah aku gitu, kalian sabir, kemarin tuh aku sempat dekor-dekor dikit, jadi ini aku udah punya kulkas. Does anyone need parent? Kulkasnya tidak berfungsi ya, tapi kita bisa masak gak sih? I don't know, kayaknya enggak ya. Terus ini kamar aku masih kayak gini, dan kamar mandinya aku edit dikit lah ya, walau paper-nya. Jadi kita bisa upgrade rumah. My teeny home. Oh, kita bisa add new. Wow, beneran, campuran Bloxburg, Mip City. Rata-rata kenapa semua kayak gitu ya sekarang ya, padahal dia update, biar lebih semarak lah sabir. Ada family home, tiny home aja di upgrade mesti 240, terus ini family home, 400, estate 900, ini apa? Wow, mansion, party house, wow. Ini kita gak bisa lihat dalemannya ya. Oh, aku pengen nanti upgrade dulu lah ya, sabir ya. Cobain lah, tiba-tiba aku punya anak aja dong, ucul sekali anak saya, sabir. Oh, sebelumnya aku pengen ngeliatin juga, aku tau sih dari kalian pasti udah pada accept aja, udah semua accept. Jadi keluarganya kita bikin keluarga besar ya, sabir ya keluarga bebeh di sini. Oke, please siapa yang mau jadi anak saya nanti kita bikin 100 baby di serial ini, sabir. So, ini ada barang-barang yang bisa kita beli, tuh kategorinya ada banyak banget. Pertama kategorinya living room, oke dapet uang, terima kasih. Kita untuk upgrade aja kali ya ke tiny house gitu. Untuk living room dibagi lagi kategorinya, ada tempat duduk, terus karpet, TV, meja, untuk office-office gitu. Tuh ada banyak banget, kita bisa berkreasi lah ya kayak di Mip City. Terus ini ada storage juga, liat how adorable, right? Ih, ini mah seru banget, sabir, ada pohon-pohonan juga. Terus pokoknya ini satisfied banget deh, sabir, kalau kalian seneng dekor-dekor, terus sering main-main yang kayak roleplay gitu. Di Adopt Me, misalnya kalian pengen bikin serial Adopt Me 100 Baby ala-ala Ashaun dan saya ya, sabir ya. Boleh-boleh. Terus di sini juga ada kaca-kacaan. Dan yang lain-lain. Terus ada kategori untuk dinding juga, cuman untuk wallpaper kayaknya masih sedikit ya, warnanya masih kayak basic banget. Dan paling aku suka kayak yang kayak gini, yang stripes, yang triangles, atau yang kayak putih, atau yang warna-warna plain kayak gini gitu. Soalnya kalau yang lain tuh kayak gimana gitu ya warnanya. Terus kalau lantai sih basic ya, kayak gini-gini aja sih, sabir. Tuh, sama nggak sih kayak di Mip City? Kayaknya sama ya, sabir ya. Tuh, yang ini juga ada baby stuff juga yang uculnya. Lihat ada basic creep, box of teddy, bla bla bla, bouncy castle. Wow, keren kan, sabir? Nah, habis ini kita coba keluar dulu. Kita lihat keadaan sekitar kita ya sambil main-main. Aku pengen lihat perubahannya itu tuh kayak gimana. Oh, kalau mau keluar lewat ke sini. Ini Mip City sekali ya, wiparam-param-param ya, sabir ya. Mungkin kita jenguk-jenguk rumah orang dulu sedikit kali ya. Kita masuk ke rumahnya, no, thank you, Awlia Aziza. Saya pengen lihat. Kayaknya kita dapet inspirasi untuk dekor-dekor kan. Oh, hi. Oh, ini rumahnya dia. Ini ruang tamu. Ini ruang taunya temanya pink is sekali. Bahkan di kamarnya pun pake dinding unicorn. Dan kamar mandinya minimalis ya, sabir ya. Terima kasih atas. Coba kita tengok-tengok yang lain. Kita bisa teleport kayak ke rumah temen kita ya, nggak sih? Wow, bajunya tulisannya Selgi Bekyun. Coba kita cari rumahnya si Selgi Pikebu ya, sabir ya. Saya nggak tahu rumahnya di sebelum mana. Lihat dong di inventory. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita... Oh, aku punya skuter. Yes, skuter-skuter. Yeay. Yeay. Oke, agak-agak susah juga ya mengendalikan skuter. Ini kenapa sih? Beloknya gimana? Oke, belok. Belok. Ma belok. Agak susah ya. Susah dong, tolong help. Udahlah, biar ditinggalkan saya di situ. Silahkan gunakan bagi kalian yang pengen menggunakan skuter gratis. Tidak usah bayar. Biasanya bayar Rp500 sejam. Cuma ini lagi gratis aja. Ini rumahnya Salsa. Kita lihat rumahnya Salsa. Tadah. Masih kosong ya. Belum busy sepertinya. Oke. Yuk kita coba lihat ke rumah orang lain lagi. My baby needs fun. Oke, ini ada rumahnya Sarah. Kita coba masuk ke rumahnya Sarah. Wow, wallpaper-nya butterfly. Oke. Rata-rata sih belum pada di dekor ya rumahnya ya. Mungkin mereka... Wow, mobil siapa itu? Tiba-tiba ada mobil. Oh, nongkrong di depan rumahnya si Sarah. Siapa tadi namanya? Oke. Kita coba ikut ke si Selgi ya. Yuk. Saya ikut aja. Kita jadi anak... Apa sih? Anak skuter. Di mana rumahnya? Oh, ini rumahnya Blue Lee. Yang jadi anak saya ya. Bola. And Pogchop. And bola. Wow, kita bisa nonton TV di sebelah sini. Oke. Terus ada dapur juga. Seperti biasa ya. Kayak gini. Wow. Apa sih namanya? Kita taruh dia di sini. Supaya dia bisa tidur ya. Sampai ya. Terus. Kamar mandinya sama sih. Rata-rata emang belum pada diituin ya. Di dekor-dekor ya rumahnya ya. Lihat dong penunjuk arah untuk keluar dari komplek. Adop-adopan ini tuh ya. Indah sekali bentuknya. Wow. Waduh. Mobilnya tolong. Tuduh tolong. Oke. Mau kemana sih? Di mana rumahnya? Ini ada rumahnya Arlene. Mungkin lihat-lihat sejenak ya. Coba kita masuk sedikit lah. Wow. Lucu. Oh, ini divider ya? Divider apa? Divider-nya ini. Apa sih namanya? Tembus pandang. Lucu banget. Wow. Ini memberikan inspirasi kepada diriku ya. Wow. Lucu. Terima kasih sudah. Mengasih inspirasi. Terinspirasi. Kita coba lihat lagi. Oh, ini rumahnya selgi. Pika-pika-pika bu. And bola. Wow. Always to the always. Ya, Saber ya. Rumahnya tuh selalu ya. Identik ini rumahnya selgi. Dapurnya di mana ya? Mungkin belum kali ya? Mungkin dia mau di... Belum diperluas ini. Belum sepertinya ya, Saber ya. So cool to the cool sekali. Dan di seri Adobe hari ini mulai rame ya. Wow. Seru banget kalau emang kita bisa main selalu bersama dengan Saber itu tuh. Mereka itu tuh penyemangat ya. Nah, ini di rumah berikutnya. Belum di dekor Saber. Jadi kita coba lihat rumah yang lain. Setelah kita tengok-tengok rumah Saber-Saber. Oke. Ini katanya rumah anugrah. Akankah dekorasinya memberikan anugrah terhadap diriku? Wow. Temanya minimalis mungkin ya. Dia kayak black and white gitu. Enggak black and white sih ya. Lebih kayak black and blue. Kayak ini ya judul albumnya Backstreet Boys ya. Karena dia kan cowok-ish kali ya, Saber. Jadi harus black and blue. Tapi aku suka memberikan anugrah inspirasi. Wow. Dia mah udah pake bathtub dong. Kita masih pake shower. Ada pintu menuju ke kamarnya. Oke. Yuk kita keluar. Wah ini rumahnya udah ada yang digedein nih. Coba kita Ella Cute Puppy. Ya dikunci rumahnya dong. Mentang-mentang rumahnya yang gede ya. Jadi dikunci. Ini rumahnya Venom. Coba kita lihat rumahnya si Venom. Kalau udah digedein kayak gimana sih. Kita dapet berapa ruangan lagi. Taraaa. Wah enak banget. Wah pengen. Wah tempat tidurnya di atas. Ih enak banget sih. Ya. Dilok. Diusir. Gara-gara yang masuk banyak banget si RT kayaknya. Coba cari rumahnya yang udah di. Oh itu ada yang rumah yang gede banget Sabera. Kita coba tengok-tengok ya rumahnya ya. Nih disini nih. Wah ini rumahnya siapa nih? An Bajai. Oke. Coba kita masuk. Wow. Even ini lebih. Halo. A-A punten. Ikut masuk ya saya ya. Permisi. Oke. Dia yang diprioritaskan adalah luasnya ya. Besarnya. Wah. Oke. Kita udah dua kali diusir loh. Saber tiap masuk ke rumah orang. Sedih gak sih? Ya ampun. Kenapa mereka mungkin gak suka ya kita datang ya. Kita coba masuk ke sini. Atap-atap yang disebelah sini ya itu tinggi. Aku suka banget deh. Coba. Wah ini dapur. Apa toilet ini? Oh toilet. Oke. Disini mungkin jadi toilet yang tadi dapur mungkin ya. Semoga yang disini kita gak diusir lagi Saber. Kalau diusir udah kita. Sedih tuh udah sedih. Oke. Oh ini kamarnya. Oke. Berarti ini yang tadi ya. Yang di atasnya. Mini house. Mini me. Apalah itu. Coba kita cari yang mention gitu. Atau yang gede-gede banget gitu. Oke. Hello everybody. My lovely lovely. Oh itu yang itu kita diusir ya. Padahal kita belum sempet liat-liat ke atas juga kan. Kita coba keluar dari zona komplek. Adopt me. Adopt me. Saber ya. Kita bakalan liat apa yang berubah di Adopt me lainnya. Oh ini tunnel to Adopt me island. Tunaija island. Ta-ta-ta Tunaija island. Pokoknya jangan sampai ada kata-kata island. Nanti auto nyanyi saya. Kita exit to the exit. Wah. Wah selagi sepedanya dua andong. Oke. Kita kan tadinya mau nebeng ya. Tapi udah ada orang lain. Oke. Kita sit coba. Ya. Sit-sit. Mana tadi sepedanya? Sit. Oke. Cus. Oh ya kemarin juga ada yang ngasih aku kado ya. Aduh ngeleg. Koneksi. Terima kasih yang mau ngasih kado ya. Maaf banget. Kemarin aku belum sempet bilang. Terima kasih. Ini kita mau kemana ya? Wah kita sepeda. Sepedahan. Oke. Tuh ada yang naik mobil. Orang kaya mau bebas ya. Eh. Eh. Aku dan anakku. Barunya ada dong aku sama kemarin aku. Ya ampun. Di seri survival mode. Ada Desrina. Versi kecil. Di sini ada. Nih Saber. Versi kecil ya. Sabernya. Kocok banget sih. Oke. Kita udah ada di park. Si. Siapa tuh tadi? Mana tadi dia? Ya. Turun Saber. Ya sudahlah. Kita coba liat-liat ke sini ya. Ada apa aja sih? Ada toko mobil. Aku tau toko mobil. Terus. Apa lagi sih? Toko apa aja yang udah buka? Pet shop belum buka ya? Ini apa? Ini sekolah kalau gak salah. Ya gak sih? Oh ini tuh The Candy Island. Atau Sweet Street. Kok Candy Island sih? Ingatnya island mulu ah sih Neng. Terus ada apa lagi ya? Ini toko apa? Oh ini nursery. Eh bukan-bukan. Oh iya bener. Ini nursery. Oke Desa. Biar sampai di sini dulu ya. Kita main Roblox. Wah aku dikasih kado. Tuh kan sampai lupa. Jadi sekali lagi. Makasih baik buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama saya di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Nanti alunya apa yang itu. Dan ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. And bye-bye. Bye. Bye Terima kasih telah menonton